Saya Rumi kan menulis begitu, aku hanya ingin menjadi debu yang selalu menempel di bawah terompak. Rasulullah, mulau nasing gondelan kelambini antin nabi kayaknya wali abdal ngomongin. Kalau kambing merapat ke rumput, kalau serigala ke bangkai, tapi laron mencari cahaya. Kenapa laron kau mencari cahaya, ini ada dialog. 16 Raja besok atau 7 Februari, NU mau satu abad usianya. Apa harapan NU itu diusianya? Kalau saya memandang NU, kau belah merdeka sampai merdeka sampai kapan pun juga konsen. Saya pernah ketemu Mbah Hasil Mujati, pesan begini. Jangan menjual NU, dan NU tidak bisa dibeli. Nah ini yang saya lakukan. Saya tidak pamrih apapun di NU, kecuali khidmat. Ini hasilnya saya Rumi. Dibahasakan dalam bahasa Rumi. Aku hanya ingin menjadi debu yang selalu menempel di bawah terompak kiai. Saya Rumi kan menulis begitu. Aku hanya ingin menjadi debu yang selalu menempel di bawah terompak. Rasulullah. Mulau tidak menggunakan gondelan kelaminan dari Nabi, seperti wali abdal yang berhubungan. Tidak rumi tidak. Mulau dia rumusnya sejid. Tarisupi. Tidak dibahasakan sama kiai begitu. Mulau tarisupi saya kasih dendang. Tumbo hati nyaket kiai, purun ngaji, dilampai. Kenapa kiai? Ya kiai itu jalur sanat. Mulau saya tulis puisi. Wahai rembulan, Walau tanganku tak mampu menjangkongmu, Tapi temaram sahayamu, Menerangi gulida malam jiwaku. Wahai matahari, Walau tanganku tak mampu menjangkongmu, Tetapi panas api cintamu, Menghangatkan sedalam kalbuku. Wahai Rasulullah, Walau aku tak pernah berjabat tangan dengan dirimu, Tetapi aku bersimpuh berjabat dengan tangan, Astagiai, Untuk menyekarinduku padamu. Untuk generasi muda Indonesia, apa pesan-pesan? Oh, bagi saya tidak ada lain. Anak-anak muda kau panah. Aku ini orang tua, Umur sudah hampir 60. Tubuhku sedikit-sedikit mulai membungkuk seperti busur. Akanku lepas dirimu ke masa depan yang tak mungkin aku tunggu. Tetapi, Aku bekali di hatimu cinta. Cukup kiranya untuk membuat kau di belakang hari damai, Rukun dan sejahtera. Fungsinya adalah cinta. Saya pernah mendengar ibu Cie itu membahasakan cinta dengan laron. Menurut saya itu seperti apa? Laron itu cerpen. Dalam bentuk apa itu? Solo waktu itu? Iya, itu saya cerpen. Hewan yang tidak sama dengan hewan yang lain kan laron. Kalau kambing merapat ke rumput. Kalau serigala ke bangkai. Tapi laron mencari cahaya. Kenapa laron kau mencari cahaya? Ini ada dia loh. Hujan badai guntur meledak di malam. Ada rombongan laron. Tidak betah di kegelapan katanya. Cahaya lampu kan menyapa itu siapa? Kementuk-kentuk dinding. Aku laron. Kenapa kau lintasi hujan badai hangin? Aku tidak betah gelap. Lampu menjawab, Di tengah gelapan kamu kan bisa liar. Iya sih merdeka tapi hatiku terbelenggu. Aku tidak betah. Aku kesini hanya ingin secercah cahayamu. Bolehkah aku masuk? Ya masuklah lewat mana. Ini ada temenmu yang sudah sampai di sini. Ada yang masuk lewat bawah. Kena didilat kodoh. Lewat genteng-genteng di mati. Tapi ada yang lolos. Begitu lolos. Ini ke dalam dia menari. Tawaf. Sampai di singgol-singgol ke api ini. Bulunya lepas. Dia menggelepar. Menggelepar tubuhnya mendekat lagi. Untuk apa kau ongkosi ini semuanya? Aku ingin mati. Di bawah panas cahayamu. Lalaron mati. Jepul lampu ini. Minyak air. Pada saat lampu habis minyak mati. Ternyata ada ibu yang sujud di tikar pandan. Mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara tarahimu sholah mulai menggembang. Hujan-hujan masih rintik di luar. Mengikiran sama adik. Kwi kafilah cinta. Judulnya cerita laron kui. Hewan yang tidak mendekat ke Nak semut kan gulo. Ini kesahaya. Dia menemukan teman yang menggelepar tetap saja. Ya bahasa sastranya aku ingin mati di bawah panas. Api cintamu. Terima kasih.